Alkohol itu ada dua jenis, pertama alkohol yang dicampur dengan makanan ya, yang dicampur dengan makanan dan dia tidak terure di makanan itu. Artinya masih sangat nampak ya, mungkin bisa kita nampak juga warnanya dan baunya itu sangat menyengat gitu. Maka makanan-makanan yang seperti itu tidak boleh kita beli dan gak boleh diperjual belikan karena statusnya haram, tidak boleh ya. Yang kedua, dan ini sepakat ulama gak boleh. Yang kedua, alkohol yang dicampurkan dengan makanan dan dia sudah terurai gitu. Sudah terurai nantinya tidak lagi rasa dan baunya, itu tadi mungkin hanya untuk sekedar untuk apa ya, menambah kelezatan makanan dan lain-lain. Maka para ulama pun terbelah menjadi dua posisi. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ini tidak boleh meskipun dia sudah terurai karena bercampur dengan alkohol tadi. Yang pendapat yang kedua mengatakan tidak mengapa. Boleh halal, boleh diperjual belikan. Kenapa? Boleh dimakan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah terurai. Saya pribadi contoh kepada pendapat yang kedua ini. Yaitu, kalau alkohol itu yang dicampurkan kepada makanan dan dia sudah terurai, tidak lagi ada rasa, bau dan warnanya. Artinya memang udah makanan biasa aja lagi gitu kan. Maka ini halal ya, boleh diperjual belikan dan saya condong kepada pendapat yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam.